Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Solongkopi Ulekaring kita akan melihat berita serambi hari ini ada pun headline di koran serambi Indonesia hari ini adalah lautan manusia di Hagia Sopya dimana kita tahu bahwa kemarin Jumat pertama dilakukan sholat Jumat di Hagia Sopya dimana para jamaah Jumat di masjid itu Istanbul, Turki melimpah hingga ke halaman luar masjid dimana itu adalah sholat perdana setelah 86 tahun Presiden Turki dimana resep endorgen bersama istrinya disini berfoto di dalam masjid Hagia Sopya nah coba kita perhatikan ini fotonya hari kehormatan judulnya dan kerendahan hati ada pun khutbah di masjid Hagia Sopya pada Jumat kemarin disampaikan oleh Ali Erbas yaitu kepala direkturat keagamaan Turki yang di dalam khutbahnya Erbas mengatakan bahwa hari Jumat kemarin persis seperti 60 tahun yang lalu saat 16 muazzin di menara masjid Sultan Ahmed dan terletak tepat di seberang Hagia Sopya mengelilingi tempat itu dengan azan nah jadi ini sangat merupakan momen yang sangat dinantikan oleh warga Turki atau masyarakat Turki dan juga masyarakat muslim dunia karena ini adalah hari yang sangat bersejarah dan sangat membahagiakan muslim selain itu banyak lagi berita-berita lainnya misalnya tentang artis Zazkia Sungkar yang terbantu dengan sifat pelornya nah kemudian ada tentang pembangunan Arun ada lagi generasi sekarang layak meniru Ojong dimana 100 tahun Pika Ojong pendiri kompas Gramedia jadi ini nanti bisa dibaca dan ini ada dibaca secara online juga biasa sore nanti baik dari warung kopi Solong Uli Karing kami melaporkan sejak beri selamat di